Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 91 Garis Miring PUU 18 Tahun 2020. Saya telah memperintahkan kepada para Menko dan para Menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dan MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Terima kasih. Yang pertama, KSPI dan Partai Buru menyayangkan sikap pemerintah yang tidak taat kepada aturan ketatanegaraan. Dalam hal ini, keputusan Mahkamah Konstitusional. Kata-kata dari pemerintah, baik Bapak Presiden maupun para Menteri yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku karena pasal-pasalnya tidak dirubah, membingungkan, kalaulah boleh disebut bahkan menyesatkan. Karena yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah uji formil. prosedurnya yang diperiksa, formilnya yang diperiksa. Bukan pasal demi pasal. Pasal demi pasal yang kita sebut dengan uji material, kalau bahasa MK disatakan kehilangan objek. Sehingga dia tidak diperiksa lagi. Nah, yang diperintahkan oleh MK, yang diperbaiki adalah uji prosedurnya. Karena itu Partai Buruh mendukung sikap gerakan buruh di seluruh Indonesia, termasuk sikap KSPI, KSPSI-AGN, Konfederasi Serikat Pekerja Lain, dan 60 Federasi Serikat Pekerja di tingkat nasional, untuk terus menyuarakan perlawanan, tanda petik, atau berjuangkan agar pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu pesan pertamanya. Pesan keduanya, tentu Serikat Buruh, dan didukung, Partai Buruh mendukung perjuangan Serikat Buruh ini, dan Serikat Petani, ingat ya, yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan hanya tenaga kerjaan. Ada kluster 1-11. Partai Buruh mendukung perjuangan Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, PRT, Buruh Migran, untuk memastikan, dan terus-menerus memastikan pengawalan keputusan MK ini, dan terus-menerus memastikan agar pemerintah menjalankan keputusan MK. Wabil khusus, Amar Keputusan No. 7, menyatakan, menanggungkan, segala kebijakan atau peraturan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta dilarang menerbitkan peraturan yang baru. Kata-kata menanggungkan adalah berarti ditunda. Ditunda atau ditanggungkan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada. Bukan yang belum dibuat, sudah ada. Tetapi strategis dan berdampak luas. Misal, peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021, pasal 4, ayat 2, menyatakan penetapan pengupahan adalah kebijakan strategis. Dengan demikian, PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan harus ditangguhkan, ditunda. Itu perintah Amar Keputusan No. 7. Tentang Amar Keputusan No. 4 yang menyatakan bahwa tetap berlaku undang-undang cipta kerja, betul, secara umum. Undang-undang cipta kerja tetap berlaku, secara umum. Tapi dia menjadi khusus, ada limitasi 2 tahun, yang pertama. Yang kedua, Amar Keputusan No. 7. Kalau dia strategis dan berdampak luas, maka harus ditangguhkan. Dan tidak boleh diterbitkan yang baru. Karena itu, kami berbeda pendapat dengan pemerintah, berbeda pendapat dengan Bapak Presiden Jokowi dan para menterinya terkait dengan menikapi keberadaan keputusan MK. Dan para menteri jangan menafsirkan akan merubah semua peraturan. Perintah MK nggak ada merubah peraturan. Perintah MK dibilang adalah memperbaiki prosedurnya. Karena cacat prosedur. Bukan tentang perusahaan isi. Nomor 7. Baru bicara tentang penangguhan yang sudah diterbitkan kalau dia berdampak luas dan bersifat strategis. Partai buru mendukung perjuangan serikat buru, serikat petani, serikat nelayan, buru honorer, PRT, buru migran, orang-orang kecil termarjinalkan yang terdampak daripada sikap pemerintah yang tanda petik, maaf ya, mba lelo terhadap Mahkamah Konstitusi. Bila mana pemerintah memaksakan kehendak untuk tidak jalankan keputusan MK. Atau para menteri mencoba merevisi-revisi peraturan-peraturan, itu tidak diperintahkan oleh MK. Sekali lagi, saya bilang, tidak ada perintah MK merevisi peraturan-peraturan. MK jelas, menangguhkan kalau sudah ada peraturan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Atau tidak menerbitkan bila mana peraturan itu belum ada. Jadi bukan merevisi-revisi peraturan. Tidak ada itu, tidak ada perintah MK. Saya pikir demikian, dan mogok nasional, tetap kita rencanakan 6, 8, 7 Desember 2021, bila mana keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Kota tetap menggunakan PP36 mogok nasional. Tapi kami berharap, tadi sepertinya Pak Anies, Gubernur DKI akan merubah. Kami berkeyakinan, tadi sudah menjanjikan akan ada yang lebih baik bahasa beliau. Aturan tetap tidak dilanggar kalau bahasa Pak Anies, tapi keadilan harus ditegakkan. Bang Said ini sudah memberikan legal opinion kepada Gubernur Anies dan 7 gubernur lainnya. Tolong dicatat itu. Bang Said ini telah memberikan legal opinion kepada Pak Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI, dan 7 gubernur lainnya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ada hubungannya dengan Upah Minimum.